intinya kita jangan sampai menggunakan permintaan terlebih dahulu dah oke gak mungkin dapet sih pembukaan pertama ini gak mungkin dapet guys ya tuh kan susah hmm 3 ya next ya guys ya nah baru dapet iya bener ini 415 diamond halo guys so again welcome back with me oke sudah hadir salah satu event terbaru yang nongol di original server yang mana ini event tuh sempat muncul di advan server beberapa waktu yang lalu dan kini sudah official hadir yaitu lucky flip ini adalah event yang ya namanya lucky flip berarti kita kayak membuka sebuah kartu kita mencari dan disana tersembunyi yang namanya skin high loss tapi dalam bentuk disini kita harus ngumpulin yang namanya ini guys ya lucky card ya guys ya yang mana ini kita kumpulin sebanyak mungkin nanti untuk membuka disebelah kanan tuh ada urutannya ada yang kali 1, kali 2, kali 3 dimana masing-masing ini ada hadiahnya ada hadiah-hadiah selampang gak jelas yang tertinggi disini ada yang namanya skin high loss terbaru yaitu iron steed ya guys ya disana sebenarnya ada link juga lalu ada cangih ya itu canggih kalau gak salah dan gue udah punya jadi disini terus aja kita bakalan gacha yang namanya high loss seperti biasa menggunakan trik dan juga menggunakan tips ya guys ya jadi kalian jangan salah buka yang mana-mana yang mananya karena disini kita akan memprediksi ya guys ya kita akan memprediksi jangan sampai kalian salah buka ya guys ya semoga kali ini triknya berhasil jadi sebelumnya kita dulu kita pakai trik dulu guys ya kita pakai trik dulu dengan cara melihat dulu skinnya guys ya buat saat ini trik yang udah dari jadu kadang-kadang berhasil kadang-kadang kagak guys tapi jujurly ini salah satu skin yang menurut gue serius libutun ini skin epic guys bentar 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 ini skin epic jatuhnya kalau dihargain atau dikategorikan sebagai skin epic yang 899 diamond ini terlalu murah gak sih menurut gue ya guys ya karena ini jatuhnya tuh skin epic limit anjir yang harganya tuh kolektor 6000 diamond atau 5000 diamond guys ini bentuknya tuh udah bukan kayak jatuhnya udah robot gitu loh sesuatu yang seperti skin YSS gitu kan YSS itu robot juga tuh yang kolektor ini kolektor nih ini muntun salah ngasih harga ya guys ya jadi buruan sebelum muntun sadar gitu muntun salah ngasih harga menurut gue guys jadi cara mainnya gimana bang cara mainnya kalian tinggal buka aja satu persatu kartunya dan masing-masing urutannya ada harganya masing-masing guys ya misalnya kayak pembukaan pertama itu senilai 10 diamond yang kedua 25 yang ketiga 40 dan sampai paling mahal adalah 100 diamond ini mengingatkan gue terhadap event yang nebak-nebak gitu ya guys ya nebak-nebak kartu kalau yang versi event yang dulu itu kalau gak salah terakhir ini ada di skin Silvana namanya adalah midnight just take call itu event Silvana kalau gak salah apa Natalia gitu gue lupa pokoknya dia itu kayak kita cuma disuruh ini aja nebak-nebak antara nomor biasanya kan kita pake pola ya guys ya event pola 356 357 gitu kan nah kali ini disini sebenarnya sama aja sih karena kartunya ini juga ada 10 ya guys ya 9 ternyata guys ya gak bisa ngitung ternyata kartunya ada 9 guys ya kita langsung aja pake trick tadi kita udah pake trick kita langsung eksekusi guys ya BTW disini ada yang namanya permintaannya guys ya jadi jangan lupa kalian pencet dulu nih permintaan ini yang bola-bola itu bola-bola kristal pojok kanan bawah ini kalian pencet terus kalian arahkan ke ini ya guys ya kalian arahkan ke yang mau kalian 7 gitu misalnya kayak gue pencet 2 kali aja eh sekali atau 2 kali ya oh iya 2 kali 2 kali atau sekali bebas lah pokoknya sampai dia ke close gitu ya karena nanti tujuan kita kan adalah ngumpulin yang namanya tadi itu ya yang namanya Lucky Card itu daripada bingung langsung aja kita buka dulu kita buka yang nomor ini dulu guys ya 1,2,T 10 diamond apakah lalu dapet gak mungkin sih guys ya emangnya lo pikir gue anaknya Moonton oke dapet yang namanya Lucky Card guys ya Lucky Card kita klik dulu yang ini karena disini jatuhnya kita harus ngumpulin Lucky Card sebanyak mungkin ya guys ya jadi dia tuh beda dengan event pola yang mana ketika kita buka kartu dia langsung berupa skin kalau ini dia ngumpulin item yang mana item ini kita belikan untuk skin jadi item yang digunakan untuk pembelian skin kayak gitu so kita pake lagi ininya let's go nomor 4 bener terus sih guys gak pernah salah guys ya kan lo pake permohonan iya juga sih kali ini gak pake permohonan guys ya permohonan kita udah abis ya disini udah abis sekarang kita tanpa menggunakan permohonan oke gue bakal prediksi dulu dengan kekuatan super gue guys ya ada nomor 1 2,3,4,5 gimana sih 1,2,3,5,6,8,9 feeling gue ini ada di nomor 2 guys ya feeling gue ada di nomor 2 ya masuk kita buka 1,2,3 oh iya nanti kita liat abis berapa diamond gue lupa ya guys ya ini berarti gue udah abis sekitar oh disini ada disini ada datanya jadi kita tau nanti berapa diamond ya guys ya jadi kita buka dulu aduh aduh salah guys kekuatan super gue kagak mempan disini guys ya bentar bentar ini harusnya dapet guys ya oke gue bakalan pake kekuatan super tersisa nomor 1 3,5,6,8,9 ini gue curiga dengan nomor ini guys ya nomor 1,2,3,4,5,6 nomor 6 guys nomor 6 percaya sama gue nomor 6 eh kita buka dulu kita buka dulu yang ini ya guys ya oke nomor 6 nih gue yakin nomor 6 set aduh salah guys salah mulu ya guys ya oke tersisa nomor 1,3,5,8,9 maksud gue aduh ini kenapa kekuatan super gue gak mempan guys ya sebentar 1,3 ini gue yakin ada di nomor 9 guys ya let's go aduh gagal lagi guys ini kayaknya muntun nih sengaja guys ya gak mungkin bisa ini kalau begini co 1,3,6,8 1,3,5 bukan 6 ya guys ya itu tadi gue salah ngomong terus guys bodo banget guys ya oke kita buka kayaknya sih ada di nomor ke ini 1,2,3 let's go bapak dia bukan bapak gue guys jadi disini tuh kita cuman nyari 3 laki kart doang guys 1,2 nih satunya nih antara nomor 1 3 atau nomor 8 sebenernya sesimpel itu eventnya tapi ngumpetnya itu diajak kacau sama muntun ini gue yakin nih sebenernya dari awal nih gak ada disini guys jadi muntun tuh kayak kita tuh harus nyari yang paling terakhir baru dapet guys ya strategi muntun guys kita cuman ngumpulin 3 doang guys 3 yang namanya laki kart sesimpel itu sebenernya ya guys ya tapi kok susah kata gue 1,3,8 nih guys ya 1,3,8 8 8 itu adalah sebuah angka keberuntungan karena dia tidak putus dia membawa angka yang sangat bagus tidak ada jalur putus semuanya menyambung jadi itu adalah angka keberuntungan apakah iya jadi kalau gitu kita buka angka 8 1,2,T bapak dia bukan bapak gue sisa nomor 1 dan 3 ya guys ya aduh ini masa gue buka harus sampai terakhir guys lah buset kata gue sebentar ya guys ya fokus dulu fokus fokus ayo gue bisa please muntun tunjukan anumu nomor 1 masa nomor 1 sih guys 1,3 ini 3 ini angka sial guys gak mungkin 3 ya guys ya 3 itu angka sial gak mungkin muntun gak mungkin ngasih di angka 3 pasti nomor 1 guys dari awal ada di angka 3 ternyata guys ya ampun muntun muntun angka sial ternyata ada di nomor 3 4 dan 7 guys ya ampun muntun muntun astaga dragon guys jadi ternyata ada di angka 3 4 dan juga nomor 7 ya guys ini kalau di gue nih ini gue gak tau di kalian coba kalian langsung cobain tapi ingat ini menggunakan diamond dan triknya gagal ya guys ya oke jadi disini udah gue hitung guys ya disini udah gue hitung total diamond yang gue pake totalnya adalah 615 diamond jadi disini tuh ada keterangan 1-7 nah sedangkan yang ke 8 tadi dan yang ke 9 itu masing-masing 100 diamond jadi total 200 kalau disini kan cuma 1-7 tadinya gue pikir 1-9 ternyata 1-7 ini gue agak sedikit tricky tadi agak sedikit bingung ternyata gue baru ngeh yang gue pake menjadi 615 diamond which is dengan kalian menggunakan 600 diamond atau misalnya kalian bisa hoki tuh kalian hanya perlu mungkin sekitar 515 diamond lah gak nyampe pokoknya kita ambil yang paling mahal deh yang paling mahal itu kan 615 diamond dari event Lucky Flip ya ini kalau kalian lihat door price nya kita bisa beli skin epic yang lain loh contohnya kayak link yang mana ini harganya 899 diamond jauh-jauh lebih murah daripada kita beli dengan harga normal jadi menurut gue ini event yang se worth it itu jadi Moonton ini kayak ngasih apa ya ngasih event lalu berhadiah skin dan harganya itu murah banget well disini gue bakalan coba sedikit efeknya dulu untuk high loss ya guys ya jadi untuk full review segala macem kita bakalan lanjut di live streaming seperti biasa kalau pas gue lagi live untuk sekarang ini gue bakalan cobanya di dalam custom aja untuk meningkat waktu dan gue penasaran banget dengan efek-efeknya seperti apa karena kalau dari tampilannya yang udah gue bilang dari tadi di awal bahwa ini bener-bener karakternya itu ke arah seperti YSS Collector makanya gue bilang ini kalau jatuhnya skin epic yang senilai 899 aja itu terlalu murah gitu maksud gue terlalu murah apalagi ya kan apalagi ini tuh gue dapet oke mungkin gue apes sih guys ya mungkin kalian bisa bilang gue apes karena gue harus buka sampai kartu terakhir ya which is 9 kartu harus gue buka total 615 diamond tapi perlu diperhatikan ini gue langsung dapet kalau gue beli dengan harga normal itu 899 diamond itu aja udah terlalu murah untuk skin yang karakternya ini robot gitu ya kalian bisa lihat efek-efeknya kita coba yang skill 1 ya guys ya ini dia dominan warna orange dan kuning begitu jadi efeknya juga lihat guys skill 1 nya ini udah kayak roket-roketnya aldos gitu guys ya kayak aldos lagi ulti gitu kan bagus gitu nah ini untuk skill 2 nya orange memang dominannya satu warna guys ya untuk efek semua skillnya itu satu warna tapi karakternya itu karakter robot gitu guys makanya gue bilang ini skin nih arusnya ya paling murah 5000 diamond lah ya guys ya paling murahnya 5000 diamond kalau dilihat dari tampilannya guys ya atau misalnya kalian gak suka halos ya memang bagus bang tapi kan gue gak bisa halos gue bisa rasa sih nah kalian bisa ambil yang link tetap worth it dengan misalnya kalian apes 615 diamond tapi kalau kalian beruntung bisa dengan harga 515 diamond atau kalau kalian enaknya muntun bisa dapet dengan harga 415 diamond seperti yang tadi dijelasin di dalam peraturannya 1 sampai 7 maksimum 415 diamond untuk yang sampai kartu ke 7 jadi tergantung dari kalau hoki masing-masing cuman kalau di gue mungkin gak hoki ya guys ya jadi sayang sekali but overall ini skin jangan ditanya recommended apa enggak jelas ini sangat-sangat recommended dengan harga 600 diamond bisa dapetin skin yang sebagus ini ini gue yakin siapapun yang review skin ini pasti bakalan bilang worth it gak bakalan ada yang bilang gak worth it lah itu aja mungkin sedikit video di gue semoga kalian beruntung langsung kalian praktekin siapa tau di kalian beruntung di gue tadi ingat bahwa untuk lucky cardnya itu ada di posisi 4 dan juga 7 ya guys ya ada di posisi 347 di kalian ada di nomor berapa langsung komen di bawah atau tag gue di instagram nanti bahkan gue repost itu aja mungkin sedikit video dari gue thank you yang udah nonton dari lalu sampai akhir so jangan lupa di like, share, komen dan juga di subscribe thank you bye-bye